Seorang pria di kota Jambi menggelapkan motor termanya. Pria yang sudah residivis sudah dilakukan berkali-kali hingga masuk dalam daftar pencarian orang dan saat ini kembali ditangkap polisi. Tim Opsinal Polsek Jelutung menangkap pelaku penggelapan yang juga merupakan daftar pencarian orang. Ia adalah Wawan Asmadi alias Blank yang tega menggelapkan motor termanya sendiri. Kapolsek Jelutung Ibtu Aidil mengatakan bahwa pelaku memang kerap melakukan hal tersebut. Hingga banyak laporan dari masyarakat terhadap pelaku yang sangat meresahkan. Hingga pelaku berhasil ditangkap polisi pada 15 Januari 2022 lalu. Ia menuturkan modus dari pelaku ini meminjam motor termanya yang baru dikenal dan setelah dipinjam tidak muncul lagi. Pelaku juga sudah residivis dengan kasus yang sama. Dari keterangan polisi sedikitnya sudah beraksi tiga kali di kota Jambi, bahkan lintas kabupaten di Bumodantebo. Saudara Wawan Asmadi alias Blank, karena Wawan Asmadi ini di BPU kita. Karena laporan dari masyarakat tersangka sudah sangat meresahkan. Makanya kita melakukan penangkapan terhadap saudara Blank itu. Untuk kasus saudara Blank ini, kasusnya 372 atau 378. Modusnya, setiap meminjam kendaraan bermotor, dilarikan, kemudian dijual, tersangka tidak muncul-muncul lagi. Untuk TKP ada tiga TKP di wilayah Jelutung, dan juga bermain di luar wilayah kota Jambi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 372 Junto 378 KUH Pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun. Di Masanjaya, JIT TV, melaporkan.